Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas Info update seputar anime Dan Donghua tentunya Nah pada video kali ini Kita akan membahas Donghua lagi nih guys Yang kekuatannya itu Overpower di awal-awal Episode Yang tentunya ini adalah beberapa Requestan dari kalian Dan supaya kita gak nunggu lama Kita langsung aja ke videonya Let's go Donghua ini berkisah pada Dua remaja yang overpower dari kecil Dengan identitas berbeda Serta latar belakang Budaya berbeda pula Mereka bernama Fahua dan Langge Yang karena senjata ajaib yaitu Mutiara Mereka terhubung satu sama lain Untuk menyelamatkan umat manusia Kedua remaja tersebut adalah Anak yang jenius Di wilayahnya masing-masing Dimana Langge Sudah menguasai empat elemen Saat ia masih kecil Dan Fanghua Seorang penegak kebenaran baru Di kota Hikmat Kedua remaja dengan Keperbedaan yang sangat berbeda ini Melalui berbagai ujian bersama Dengan itu hubungan keduanya Terlihat perubahan yang luas Dan mereka pun saling memahami Dan lambat laun Keduanya menjadi Sedekat saudara kandung Nah disinilah mereka Memulai perjalanannya Untuk menyelamatkan umat manusia Donghua ini mengisahkan Operasi pasukan khusus Wang Seng Yang tiba-tiba dilempar Ke dunia Yuanghuang Atau Origin Spirit Disana ia Dirasuki oleh roh yang tidak berguna Yaitu ikan emas Dan menjadi sampai yang terkenal Di dunia Yuanghung Di dunia yang penuh para master ini Wang Seng menggunakan pengetahuan Yang ia peroleh Untuk mengatasi semua kesulitan Bahkan menemukan cara Untuk mengembangkan Roh Yuang ikan emasnya Yang tidak berguna Berevolusi Menjadi seekor naga Nah di dunia yang jahat Dan kejam Yang penuh dengan perselisihan ini Ia akan membuat jalannya sendiri Menuju ke suksesan Dimana legenda mengatakan Bahwa Ikan emas yang bisa berevolusi Menjadi naga Itu sangat over power Melalui upaya dan keberaniannya Ia pun berani untuk menantang takdirnya sendiri Dan menjadi legenda Dan menjadi legenda di dunia origin spirit Terlahir di dunia unik Dimana desa-desa berjuang Untuk mendapatkan kekuatan dan kendali Karakter utama disini Yaitu si Hao Adalah seorang jenius Yang diberkati oleh surga Yang lahir di bawah kondisi termiskin Ia berlatih senabila diri Di desa batu Ia paling kecil disana guys Namun ia Yang paling over power Nah clannya bagaimanapun Memiliki masa lalu yang misterius Untuk bangkit dan menjadi jenius Sebagaimana mestinya Clan melakukan segala upaya Untuk membantu kultivasinya Saat mereka bertarung Melawan monster fanatik Dan terlibat dalam perubahan kekuasaan Dengan clan lain Perjalanannya akan membawanya Melewati negeri-negeri yang tak digenal Hingga mampu menjadi sosok Yang benar-benar Mengguncang dunia Dong Hua ini menceritakan Ling Feng Yang sedang bersama tunangannya Yang bernama Ji Mang Yao Pada saat itu Ia ingin memadatkan kekuatan jiwa pedangnya Kemudian sang kekasih Memberikan Ling Fei sebuah pil pembeku darah Agar bisa memadatkan jiwa pedangnya di mansion Ling Fei sendiri merupakan legenda Di kerajaan Tiang Wu Karena di usianya yang baru 16 tahun Ia sudah bisa membuat kerajaannya terkenal Di Tian Wu Nah pada saat itu Ia sudah berlatih selama 8 tahun Dan siap memadatkan jiwa pedangnya Saat melakukan uji coba Ia mendapatkan jiwa pedang tingkat raja Dan hampir menyempurnakannya ke tingkat kaisar Namun saat itu Ia ditusuk oleh tunangannya guys Dan merebut jiwa pedangnya Nah disanalah ia pingsan Namun bukannya mati Ia malah terbawa Kedalam alam dewa Disebabkan oleh kalungnya guys Nah disanalah ia mendapatkan kekuatan dewa Dan semakin kuat Untuk membalaskan dendamnya Dong Hua ini menceritakan sang Xiao Tiang Yang berasal dari dunia modern bumi Memiliki kekuatan supernatural Dan kekuatan penyembuhan diri yang sangat kuat Saking overpowernya Ia kebal tembakan Bahkan saat ia tetap berat truk Ia masih hidup Dan pulih seperti semula guys Namun saat ia berada di perkotaan Tiba-tiba bom atom Meledak di dekatnya guys Yang langsung Membawanya ke dunia lain Dan saat ia terbangun Ia sudah menjadi cucu Dari orang terkaya dari keluarga Xiao Di prefektur siang Namun disana Ia sedang dicuri Dan pada saat itu Telah dibunuh Sebanyak 99 kali Namun masih hidup Nah setelah ia diculik Keseratus kalinya Ia pun dikirim oleh keluarganya Ke sekte seni bela diri Yang terkenal Yaitu Xiao Yao Meng Untuk berlatih sena bela diri Untuk mempertahankan dirinya Namun yang mengejutkan Semua orang disana Xiao Xiao Tiang yang tidak pernah Memiliki dasar sena bela diri Ternyata sangat berbakat Dan memiliki bakat luar biasa Untuk sena bela diri Deng Hua yang baru saja dirilis ini Mengisahkan di kota masa depan Dimana sain dan robotika Telah menjadi kebutuhan Dalam kehidupan masyarakat Dimana penggunaan teknologi Mempengaruhi keseimbangan Dunia guys Namun pada saat itu Satu-satunya putra Klan Wang Dibunuh Oleh robot ilegal Yang sedang berburu Dan saat itu Tidak ada seorang pun Dalam rembongannya yang selamat Pada saat itu Bayu Xie Kepala tim operasi Divisi ke-24 Yang bertanggung jawab Atas kasus itu Dan pergi Menyelidikinya guys Setelah menyelidiki Tempat itu Ia pun menemukan Bahwa pembunuhnya adalah Produk Dali robotika Aibose Pada saat yang sama Mos Company juga Mengalami krisis keamanan Dan tampaknya ada Seseorang Dibalik semua itu Guys Sebenarnya Dong Hua ini Sangatlah seru guys Tapi sayang Episodenya terlalu singkat Nah dimana Pada saat itu Mengisahkan Dimana semua orang Berubah menjadi Sesuatu Seperti kaca Lalu menghilang Dimana pada saat itu Terjadi Krisis halusinasi Yang mengejutkan Chang Ang Kekuatan semua pihak Diam-diam menguat Sepatu kuda Barat dalam kekacauan Dan pedang Saling beradu Nah disini MC kita Atau pahlawan kecil kita Libai Menemukan pembunuh Sebenarnya Di balik layar Kota Chang Ang Yang terjerumus Kedalam krisis Fantasi Dengan kekuatan Dari semua pihak Yang diam-diam Berkolusi Kita akan melihat Perjalanan pendekar Muda kita Libai Menemukan dalang Sebenarnya Dimana Tentu saja Memikir cerita Yang sangat menarik Dan awal-awal saja Ia sudah bisa Membante Beberapa pasukan Disana guys Nah disinilah Kita akan mengikuti Perjalanannya Pada tahun pertama Institusi Menjadi lasim Dan partai-partai lama Baru saja Berebut kekuasaan Dan mencoba Untuk membuat Kekacauan Nah Seng Weng Seorang sarjana Berbakat Di prefektur Namfu Pandai dalam Pertukangan Dan kecerdikan Suatu hari Di jalan Ia secara tidak Sengaja Ingin ditipu Oleh seseorang Guys Tentang pencurian Harta rahasia Dari istana Yang demikian Berkenalan Dengan Musi King Sang spanduk Um Jingyiue Seng Weng Menemukan bahwa Harta rahasia Yang dicari Yui Ternyata adalah Gambar binatang Liu Hei Yang menyebabkan Seluruh keluarganya Hancur Gambar binatang Liu Hei Berisi Rahasia dinasti Perusahaan Sedang mencari Kebenaran Di gambar itu Guys Nah disinilah Ia memulai Pertukangannya Yang sangat Overpower Weka Weka Nah Deng Hua ini Mengisahkan Cuyang Guys Yang pada saat itu Karena memegang potongan Dari pedang Sembilang langit Ia pun jatuh Kedalam jebakan Yang membuatnya Kehilangan nyawanya Guys Dimana pertarungan Sengit Yang membuatnya Ia solo Versus kuat Yang tentunya Baik dari Anggota-anggota Cepu Hingga Sesepudah Tanggung Menghajarnya Guys Saking Ope Dimana pada Akhir hidupnya Ia sangat Menyesal Karena telah Meninggalkan Mao King Wu Satu-satunya Wanita yang Ia cintai Dan berharap Ia dapat lebih banyak Menunjukkan cintanya Kepadanya Namun pada saat itu Ia sudah kelelahan Dan terpaksa mati Namun Bukannya mati Ia malah kembali Ke dalam tubuhnya Saat berumur 16 tahun Nah disinilah Ia berjanji Untuk mengubah Pilihannya Dan menjaga Kematian Dan kekasihnya Dong Hua Ini Mengisahkan Sebuah Organisasi Asason Paling misterius Di dunia Beladiri Yang bernama Dark River Dimana terdiri Dari keluarga Su, Xia, Dan Mu Pemimpin Tertinggi Dari tiga keluarga Disebut Patriot Pada saat itu Tua-tua ketiga keluarga Diracuni Dan hidup mereka Dipertaruhkan Setelah Mendengar Kabar tersebut Ketiga Kekuatan Dark River Mengambil Kesempatan Untuk Melancarkan Pemberontakan Sumuyo Sebagai Pemimpin Kelompok Penjaga Patriot Spader Shadow Merekrut Bayi Higwai Seorang Dekter Jenius Dari Medisin King Valley Untuk Menyembuhkan Patriot Dan pada saat Bersamaan Mengusir Berbagai Pembunuh Untuk Melindungi Patriot So Kuang Nah Disinilah Kita akan Melihat Perjalanan Pemimpin Spader Seido Guys Nah Itu Dia 10 Rekomendasi Dong Hua Dimana MC Overpower Di Awal Yang Tentunya Memiliki Alucerita Yang Menarik Yang Wajib Banget Untuk Kalian Tonton Oke Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Thank You For Watching Bye Bye Bye